Dengan mengusung teba melalui 10 program pokok PKK, Pemkap Muaro Jambi tingkatkan kualitas kadar PKK menuju keluarga sejahtera dan berkualitas. Jambore kadar PKK tingkat kejamatan Jaluko berlangsung beriah dan sukses. Acara ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Radenajbi. Jambore kadar PKK tingkat kejamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi berlangsung sukses. Kegiatan yang diselenggarekan di lapangan kantor TVRI Pijuan Ide dikepas dengan berbagai perlombaan. Mulai dari cerdas cerpat, paduan suara, dan lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian perlombaan memasak pangan lokal dan penampilan parade yang dilanjutkan dengan lomba defile. Dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di kejamatan Jaluko, Jambore kadar PKK Jaluko dibuka oleh PJ Bupati Muaro Jambi Radenajbi yang ditandai dengan pelepasan burung ke udara. PJ Bupati Radenajbi mengapresiasi terlaksananya Jambore ini. PJ berharap melalui kegiatan tersebut dapat mempererat silaturahpi dan para kadar PKK baik di tingkat kejamatan maupun desa dan kelurahan. Dapat membantu pemerintah dalam membangun Kabupaten Muaro Jambi. Terutama dalam menekan angka stunting, inflasi, dan membantu menyukseskan pekan imunisasi polio. Saya mengurus PKK desa dan para kader untuk bertukar pikiran, untuk bertukar pikiran, saling memperbagi pengalaman, kemudian dalam rangka mempererat tali siraturahmi, NKRI. Kemudian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu perempuan, ibu-ibu PKK, para perempuan, para peduli kebangunan. Jadi harapan saya dengan telaksananya Jambore ini, ibu-ibu bisa bergerak, bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah khususnya dan negara Republik Indonesia ini pada umumnya. Jadi ada harapan Bapak untuk stunting dan inflasi tadi Pak? Ya, jadi harapan saya dengan adanya Jambore ini, para ibu-ibu membantu pemerintah untuk menanggulangi satu stunting, menurunkan angka stunting, kemudian inflasi, kemudian kita dalam melaksanakan pekan polio, pekan imunisasi polio. Itu yang saya harapkan, sehingga tiga program pokok ini di bulan ini bisa terlaksana dengan baik. Setelah pelepasan burung ke udara, PJ Bupati meresmikan kelompok UMKM Ikatan Keluarga Pegusaha Jaluko. Kemudian rombongan meninjau stand produk hasil UMKM dan stand memasak makanan pagan lokal. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.